Pertama, saya ingin menyampaikan selamat Hari Anak Nasional pada pagi hari ini dan saya senang melihat anak-anak ceria seperti ini dengan kreativitas yang bermacam-macam dengan menunjukkan keaktifannya, saya kira yaitulah sebetulnya dunia anak-anak. Jangan kita terlalu memaksa-maksa anak-anak untuk sesuai dengan keinginan orang-orang dewasa, karena menganak-anak adalah anak-anak. Dunia mereka adalah dunia anak-anak. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bila sumpah apa yang mendalam atas kejadian dikasih mahal ya. Dan ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Agar ulieng, perundungan ke depan tidak terjadi lagi. Inilah yang harus kita jaga bersama-sama agar anak-anak kita itu memiliki dunia bermain, dunia anak-anak dengan keceriaannya mereka. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya perundungan. Pak, kalau mengenai pasis yang mengenai pasis, bagi apa Pak anak-anak ini di rantai? Sama saya kira perundungan yang namanya penyiksaan fisik, yang namanya penyiksaan apa, kekerasan secara verbal, kekerasan fisik saya kira, semuanya. Jangan terjadi lagi. Dan ini sekali, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, dan tanggung jawab masyarakat. Kita semuanya. Pak, terima kasih Pak. Sudah? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, kekerasan seksual itu susah sekali tembus ke pengadilan. Beberapa kasus SBI yang dijombang itu susah ke pengadilan. Bagaimana negara maupun pemerintah mendorong supaya kekerasan seksual terhadap anak bisa lebih cepat? Ya semuanya diproses dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira semuanya diproses siapapun. Siapapun. Tidak ada yang namanya kekerasan verbal, tidak ada yang namanya perundungan, tidak ada yang namanya kekerasan fisik, tidak ada yang namanya kekerasan seksual, semuanya. Karena memang aturannya itu tidak diterbolehkan. Dan itu ada pidananya. Saya kira penegakan hukum yang keras, penegakan hukum yang tegas terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti itu, memang menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memagari agar tidak terjadi lagi. Tapi memang bukan sesuatu yang gampang. Tapi asalkan kita bersama-sama, masyarakat, guru, pendidik, orang tua semuanya, bekerja saya kira akan sangat mengurangi. Pak, ini yang menarik kemudian muncul lagi anak-anak cipta yang begitu berkreasi di jalanan ibu kota, ada spot-spot yang menanggapi hal itu seperti apa sih, Pak? Asalkan positif, saya kira tidak ada masalah, jangan diramaikan. Hal-hal yang positif itu diberikan dukungan dan didorong. Asalkan positif, tidak menabrak aturan. Itu kayak kreatif, karya-karya seperti itu kenapa harus, kreatifitas seperti itu kenapa harus dilarang? Asalkan tidak menabrak aturan, tidak melanggar aturan. Prinsip di situ, ya. Terima kasih telah menonton!